Bagaimana Allah SWT menjelaskan tentang apa? Amalan-amalan yang dilakukan oleh anak Adam Dan Allah pastikan amalan itu tidak akan sia-sia Dan dengan kita beramal ini Allah janjikan syarat kita mendapatkan rahmat Allah SWT Allah berfirman di dalam surat Al-Jathiyah Ayat ke-30 Surat apa jamaah? Al-Jathiyah Ayat ke-30 Allah berfirman Ada pun orang-orang yang beriman Maka Allah SWT masukkan dia Di dalam rahmat Allah kasih sayang Allah Itulah kemenangan yang nyata Jadi para jamaah Ketika kita kemarin beramal Ketahuilah amalan itu tidak berlalu begitu saja Tapi punya dampak Ketika hari ini Kita dikasih taufik semua Allah SWT bisa duduk Bisa sholat ke masjid Melaksanakan kewajiban Ini salah satu dampak Dari amalan salih yang kita lakukan Amalan salih yang kita lakukan Mengundang rahmat Allah Di dunia Allah bantu dia Yu'ayiduhu Selama dia masih beramal salih Allah bantu dia Dan di akhirat kelak Apa yang Allah katakan? Dengan amalan salih itu Adalah tiket Salah satu tiket Untuk bertemu dengan Allah SWT Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi Di ayat terakhir Allah berfirman Faman kana yarju liqa'a rabbih Faliya'amal amalan salihah Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahadah Allah SWT berfirman Faman kana Barang siapa Yarju Berharap Liqa'a rabbih Bertemu dengan Rabbnya Di akhirat kelak Di dunia tadi kita dapati ayat Di dunia dan di akhirat Kita janjikan Allah kasih rahmatnya Kasih sayangnya Sekarang di akhirat Ketika kita meninggal dunia Faman kana yarju liqa'a rabbih Barang siapa yang berharap Ingin bertemu dengan Rabbnya Kata Allah Fali'a amal amalan salihah Enak dia beramal amalan salihah Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahadah Dalam beramal salihah Dia tidak berbuat syirik Kepada Allah SWT Maka amalan-amalan yang kita lakukan Ini gak sia-sia Gak cuman sebuah ritual Karena masuk bulan Ramadan Semua orang beramal berpuasa di bulan Ramadan Gak cuman masuk Lebaran Eid al-Fitr Kemudian kita juga ikut senang Karena orang lain senang Gak cuman Karena ini bulan Dhulqa'dah Orang beramal Kita beramal Dan seterusnya Amalan ini ya bukok Ini tabungan Sepertimana kita kerja Anda semua bekerja sekarang Anda punya hasil gaji Anda tabungkan Hasil gaji ini Menjadi tabungan di dunia Walaupun di dunia fana Tapi kita masih lihat hasil dari kerja kita Maka ketahui lah amalan akhirat Salatnya kita Puasanya kita Sodakohnya kita Kurbannya kita Ini bukan cuman amalan berlalu Begitu saja ritual lah Bukan cuman kita Menggugurkan kewajiban Kenapa saya berkurban Karena diperintahkan saya berkurban Maka saya berkurban Tidak enak kalau saya tidak berkurban Orang lain semua berkurban Ini kesenangan Ini ritual lah Seorang muslim ketika beramal Dia tahu amalannya Yap kok Amalannya kekal Amalannya akan dia dapati Dan karena itu Subhanallah Perjamaah Allah menegaskan Di dalam Al-Quran Di lima surat Ini catat Perhatikan Ini bagi kita yang sekarang beramal Beramal Dan ini untuk saya juga Beramal Ini amalan kita tidak sia-sia Saking tidak sia-sianya Di antaranya di lima surat Allah tegaskan Tentang janji Allah terhadap amalan Seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan perhatian Memberikan pernyataan di lima surat Ayat-ayat yang senada Dan saling menegaskan Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surat At-Tawbah Ayat 120 Ini Yang pertama Yang kedua Allah berfirman dalam surat Hud Ayat 115 Yang ketiga Yang ketiga Allah berfirman dalam surat Yusuf Ayat 56 Yang keempat Allah berfirman dalam surat Yusuf pula Ayat ke-90 Dan yang kelima Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi Ayat 30 Apa yang Allah katakan? Allah katakan Di dalam surat At-Tawbah Ayat 120 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Innallaha La yudhi'u ajral muhsinin Sesungguhnya Allah Tidak menyanyiakan Amalan orang yang berbuat ihsan Allah mengatakan dalam surat Hud Ayat 115 Senada Allah katakan Ba innallaha Sesungguhnya Allah Maka sesungguhnya Allah La yudhi'u ajral muhsinin Allah tidak akan Menyanyiakan pahala Menyanyiakan amalan Orang yang berbuat ihsan Beramal salih Dalam surat Yusuf Ayat ke-56 Allah berfirman Wala nudhi'u ajral muhsinin Lihat Diulang-ulang oleh Allah Kata Allah apa? Sesungguhnya kami Tidak akan wala Dan tidak akan kami Siasiakan Amalan orang yang berbuat ihsan Wa qauluhu ta'ala Dan firman Allah Dalam surat Yusuf Ayat 90 Fa innallaha La yudhi'u ajra Al muhsinin Ayatnya mirip-mirip Dan dalam surat Al-Kahfi Allah subhanahu ta'ala Mengatakan Inna La nudhi'u Ajra Man ahsana amala Sesungguhnya kami Tidak akan Menyanyiakan Pahala Orang yang berbuat Amal salih Jadi apa yang kita lakukan Dia buka Para ikhwan dan akhwat Rahimah Rahimah Kita ingin lihat Kesempatan kali ini Semoga Allah mudahkan Satu persatu Ayat ini Di setiap surat Bagaimana Allah Tegaskan Allah subhanahu wa ta'ala Menegaskan dalam surat At-Tawbah Ayat 120 Tadi ayat pertama Kenapa kau tiba-tiba Apa Kisahnya Apa sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan diantara firmannya Allah mengatakan Innallaha la yudhi'u ajra Al muhsinin Sedang berbicara tentang Apa konteksnya surat At-Tawbah itu Kau bisa Allah katakan Allah tidak akan Menyianyiakan Pahala Orang yang berbuat Amal salih Kita sholat setiap hari Sholat Mulai dari subuh Zuhur Asar Maghrib Isya Apa ini berlalu begitu saja Law Allah Di antaranya Dalam surat At-Tawbah Pada jamaah yang dirahmatilah Allah Allah berfirman A'udhu billahi minasyatanur rajim Makanali ahlil madinah Wa man hawlahum Minal a'arab An yatakhallafu An rasulillah Wa la yargabu Bi anfusihim An nafsih Thalika bi anahum La yusibuhum Gamakun Wa la nasabun Wa la makhmasatun Bi sabirillah Wa la yata'un mawti An yaghidhu Al kuffar Wa la yanalu Min adu Nailan Illa Kutiba lahum Bihi amalun Salih Inna allaha La yudhi'u Ajran muhsinin Dalam surat At-Tawbah Allah menegaskan Allah tidak akan Menyanyiakan amalan Seorang yang berbuat ihsan Saat itu Allah sedang Berfirman Mengingatkan Dan menegur Ahli madinah Siapa pada jamaah? Ahli madinah Siapa ahli madinah? Sahabat nabi Orang-orang ansar Dan Muhajirin Yang hijrah Ke madinah Saat itu Kalau kita baca Tafsir ayat ini Saat itu Kejadiannya Perang tabuk Dan ayat ini Hikmahnya umum Untuk semua perang Allah tegur mereka Kata Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Tentang Ahli madinah Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Menjeluskan kepada penduduk Madinah Kalangan muhajirin Dan ansar Dan orang-orang arab Badui yang di sekitar Madinah Yang beragama islam Agar mereka Senantiasa Berjihad Membantu Rasulullah S.A.W. Dan tidak pantas Bagi mereka Untuk meninggalkan Rasulullah S.A.W. Berperang Bersama Sahabat-sahabat Allah subhanahu wa ta'ala Apa? Tidak pantas Allah katakan Makanali ahli madinah Tidak pantas Bagi ahli madinah Dan yang sekitarnya Minal arab Dari orang-orang arab Mereka berpaling Dari Rasulullah Dan mereka Tidak menginginkan Terhadap jiwa mereka Untuk Membantu Nabi S.A.W. Dari kata Allah Tungguhnya Perkara tersebut Ya ini Ketika membantu Rasulullah S.A.W. Lelah Siapa yang perang suka perang? Tidak ada Hatta perang sama Nabi Tidak enak Tapi kata Allah Hal ini karena Segala kesulitan Yang mereka rasakan Segala kesulitan Dalam beramal Yang mereka rasakan Akan menjadi Amalan salih Allah katakan Dalam ayat Apa? Tidaklah mereka merasa Tindakan Tindakan Yang membuat orang-orang Kafir Geram Marah Karena mereka Membela Rasulullah S.A.W. Mendirikan agama Allah Dan tidaklah mereka Mendapatkan Gangguan dari musuh-musuhnya Illa Illa Ini Salah satu dari 5 ayat Menggambarkan kita Amalan salih ini Tidak sia-sia Allah maha alim Allah maha tau Mari kita beramal salih Ini bukan perkara Yang lewat begitu saja Kita memiliki harapan Raja Makanya ketika Memasuki bulan Ramadan Rasulullah S.A.W. Mengatakan apa? Mansoma Ramadan Imanan Apa? Wahdi sahabat Mengharap Allah Jangan sampai Ibadah kita kemarin Para jamaah Itu cuma ritual Apa bedanya Kalau ritual Apa yang kita lakukan Kemarin Tidak berdampak Dengan apa yang Kita kerjakan sekarang Seharusnya Dari tanda Amalan salih Diterima oleh Allah S.W.T Amalan salih tadi Mengundang Amalan salih Yang lainnya Allah katakan Fa'amma man a'ta Wat taqa Wasaddaqa Bilhusna Fasanu yassiruhu Liliusra Kata Allah Fa'amma man a'ta Barang siapa yang memberi Wat taqa Dan bertakwa Wasaddaqa bilhusna Dan membenarkan yang benar Yaitu jannah Allah Agama Allah Kata Allah apa Balasannya Fasanu yassiruhu Liliusra Maka kami Permudah dia Menjalankan Jalan Kemudahan Menuju surga Allah Jadi kalau sekarang Hari ini Kita telah melewati Hari-hari yang utama Seharusnya Hari-hari utama tadi Membawa dorongan Kepada kita Terus Lanjut beribadah Lanjut beramal Allah Allah katakan Fa'idha faragta Tansat Subhanallah Apabila kau Setelah selesai Dari makna ayat ini Dari satu amalan Maka Isi dengan amalan Salih yang lain Di hari ini Di antara yang paling tepat Yang harus kita rendungi Tetap kita beramal Jangan sampai syaitan Datang kepada kita Mengatakan Kita sudah beramal Kemain sudah Kita keluar uang Kita sudah keluar harta Seolah ini Pergi begitu saja Seolah ini Jalan begitu saja Yang kita keluarkan Yang kita keluarkan Tetap ada nilainya Dan berpulang Untuk kita Bukan untuk orang lain Puasa anda Kemarin di bulan Ramadan Untuk anda Sedekahnya Yang kita lakukan Ya untuk kita Kurban kemarin Yang kita Sembeli Untuk kita Ya buka Pernah satu hari Rasulullah S.A.W. Memotong kambing S.A.W. Memotong apa? Kambing Kemudian Rasulullah Bagikan kambing tersebut Dibagikan Ada yang datang Dibagi Dibagi Sampai Rasulullah Tanya kepada Aisyah Ya Aisyah Berapa yang tersisa Dari kambing? Kata Aisyah Tidak ada yang tersisa Suali sepertiganya Ya Rasulullah Sepertiga dari apa? Kambing Kalau Rasulullah Salah Sepertiga itu Yang kita makan Yang tidak tersisa Tapi Yang kita sodakohkan Itu yang Ya buka Ini yang tersisa Dan ini yang Allah katakan Kepada mereka Para sahabat Dalam tafsir Sa'adi Ayat ini Surat At-Tawbah Ayat 120 Syekh Abdul Rahman Sa'adi Mengatakan apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyemangati Ahli Medina Bahwasannya Amalan mereka Gak akan sia-sia Lelah Memang capek Capek Beramal Sehari-hari Bangun Sholat Subuh Berhenti lagi Sedang kerja Sholat Luhur Datang Pulang Pergi Ketempat Kajian Ada Nikmat Ada Lelahnya Lelahnya Dunia Tapi kata Allah apa? Allah tidak Akan sia-siakan Ini Surat At-Tawbah Ayat 120 Berhenti lagi Berhenti lagi Berhenti lagi Berhenti lagi Berhenti lagi Berhenti lagi Berhenti lagi